Halo selamat berjumpa lagi dengan Pak Sabar Ini Pak Sabar akan membuat konten tentang Agnes Monika Yang sedang rame permintaan dari komentar yang di Youtube Yang mau konsultasi ditunggu Pak Sabar Silahkan munggu Pak Sabar di nomor WA 0822 2179 9480 ya Jasanya sukarela saja biar lebih jelas Karena banyak yang kaget ketika tanya Dikatakan jasa sukarela transfer dulu ada yang kaget ya Ya jasanya sukarela transfer dulu nanti baru diramal begitu ya Tanya tentang apa saja boleh tentang jodoh Tentang karir tentang masa depan Mungkin bisa menanyakan masa depan anak Atau kenaikan jabatan Atau tentang apa saja Karena di dunianya ada 7 miliar manusia Tentu masalahnya berbeda-beda Nanti sama Pak Sabar akan dijelaskan pakai kartu tarot Ini adalah sebuah seni meramal Melihat kehidupan dengan teknik kartu tarot Ini dari Eropa 600 tahun yang lalu diciptakan Berkembang ke seluruh dunia Sangat populer di seluruh dunia Ada teknik meramal dengan kartu tarot Tidak ada mantra, tidak ada sihir Tidak mengkaitkan dengan agama apapun Sangat universal Pak Sabar hari ini mau melihat Mencoba kehidupan Agnes Monika Pak Sabar biasa sedikit melihat di Wikipedia Untuk melihat hari kelahiran seseorang Jadi Agnes Monika itu menurut informasi Lahir 1 Juli 86 Sekarang umur 33 tahun Sebuah usia yang cukup matang Untuk seorang wanita yang masih melajang Jadi banyak yang penasaran Bagaimana asmara Agnes Monika Pak Sabar punya kalender Untuk melihat nasib seseorang Ini perputaran nasib Ini pegangan orang Jawa Ini umurnya juga mungkin Menurut Pak Sabar 600 tahun yang lalu Sesuai kalender Jawa itu Jadi ini bisa untuk melihat nasib seseorang Dan untuk melihat hari lahir seseorang Itu Agnes Monika Itu lahir 1 Juli 86 Dicari Pak Sabar itu Ketemu hari lahirnya itu Selasa Wage Kalau menurut orang Jawa Hitungan Jawa itu Kalau hari Selasa Wage itu Selasa itu 3 Wage 4 Itu berjumlah 7 Bagaimana orang karakter Selasa Wage Karakter Selasa Wage itu Biasanya Orangnya berkarakter Hidupnya suka berpindah-pindah Tapi itu berkembangnya zaman Kadang tidak pas Tapi yang jelas karakter Selasa Wage itu Dia mengandalkan suara Jadi suara orang Selasa Wage itu Bisa mempengaruhi orang Selasa Wage cocok bergerak dalam bidang Jasa Penyanyi juga baik Politikus juga baik Ahli agama juga baik Jadi Selasa Wage itu Orang yang mengandalkan suara Cocoknya bisnis usaha dalam bidang Jasa Orang Selasa Wage biasanya Sebenarnya kurang pandai menjaga keuangan Biasanya sedikit-sedikit Ada uang habis Kepakai lagi Sedikit-sedikit uang habis Kepakai lagi Kalau menurut Jawa itu Hitungannya lebu ketiup angin Jadi seperti debu yang tertiup angin Jadi kalau punya keuangan Mudah tertiup Artinya tidak ada Karakter yang terbaik Tidak ada yang terkarakter yang terburuk Kekurangan dan Kelebihan Berdampingan Itu kalau kita mengetahui Karakter Selasa Wage Kurang pandai menyimpan uang Ya berarti kita harus sangat hati-hati Karena pembawaan Selasa Wage Kurang pandai menyimpan uang Selasa Wage adalah Hitungan Jawa paling kecil Berjumlah 7 Hitungan Jawa itu Paling kecil berjumlah 7 Paling besar berjumlah 18 Orang Selasa Wage Biasanya cobaan hidupnya Dari kecil luar biasa Perjuangan hidupnya berat Tapi orang Selasa Wage Biasanya merintis sesuatu itu dari nol Ibaratnya tanaman itu bukan cangkokan Ibaratnya tanaman itu menanam dari biji Berawal dari kecil Biasanya pembawaan Selasa Wage Seperti itu karirnya Biasanya Tapi tidak harus seperti itu Perhitungan Selasa Wage Bisa nanti dipengaruhi oleh lingkungan Dipengaruhi oleh pendidikan Dipengaruhi oleh agama Dipengaruhi oleh pergaulan Jadi tidak melutak Bisa terpengaruh dari situ Tapi itu karakter dasarnya Biasanya masih saja kelihatan Bagaimana kehidupan Agnes Monika Sama Pak Saber akan dicoba Dilihat pakai kartu tarot Sekarang Agnes Monika sedang lagi rame Agnes Monika dianggap itu dipotongan videonya itu mengatakan Dia tidak punya darah Indonesia Dia berdarah Campuran Jerman, Jepang, dan Cina Walaupun dia lahir dan besar di Indonesia Dipotongan videonya dia Mengatakan tidak ada darah Indonesia Ya betul Intinya Semuanya seperti itu Tidak perlu dibesarkan Intinya Agnes Monika juga membawa Nama baik Indonesia di kancah internasional Dia juga Menjadi inspirator bagi anak-anak muda Sebuah pekerja keras Ini kartu yang muncul Untuk kehidupan secara umum Agnes Monika Ini ada gambar The Magician The Magician ini simbol-simbol Kak Jaiban Digambarkan Seorang Magician Tua Berpengalaman Mengangkat tangan Dan menunjukkan Peralatan magic Dan materi di atas meja Ada tongkat Ada coin mask Ada pedang Ada piala Itu simbol-simbol Yang ada di kartu tarot Simbol tongkat itu Simbol pekerjaan Koin mask Simbol materi kekayaan Pedang simbol Pikiran ketajaman berpikir Piala simbol prestasi Dan perasaan bahagia Ini digambarkan Magician itu Menggambarkan orang yang Multitalenta Yang selalu ada Keajaiban Yang tidak pernah berhenti Ini digambarkan Agnes Monika Memang seperti ini Seorang gadis Yang Multitalenta Yang tidak pernah berhenti Berkarya Banyak keajaiban Yang tidak terduga-duga Dari Agnes Monika Dari kecil Dia menjadi artis kecil Lain sebagainya Dia menjadi Artis dengan bayaran termahal Sekarang dia Merangkat ke dunia internasional Ini ada di atas kepala Magician tua Ini ada angka delapan Ini artinya Ada sebuah Situasi Agnes itu Orang yang tidak pernah Berhenti berkarya Berkarya Selalu Berinisiat Berinovasi Membuat sesuatu yang baru Ini mungkin juga Sedikit gambaran Sedikit Mungkin sedikit Ada hubungannya Agnes Monika Pernah dikabarkan Sempat dekat dengan Deddy Corbuser Tapi asmara Agnes Monika Selalu tertutup Itu karakter yang dibuat Agnes Monika Seperti itu Karakter Tertutup Padahal biasanya Orang Selasa pun Pandai bicara Dan banyak bicara Tapi Agnes Monika Tidak tahu Dia cenderung tertutup Dalam bidang asmara Kartu kedua Ini ada The Chariot Ini dua pilihan Antara hitam Dan putih Ini digambarkan Agnes Monika Semakin Kesini Terlihat semakin Sukses Dia semakin Go internasional Dia di Amerika Banyak belajar Dia pernah Dipanggil Pak Presiden Jokowi Untuk Bercerita tentang Kesuksesannya Menginspirasi Banyak anak muda Artinya disini Agnes Monika ini Digambarkan Mempunyai dua pilihan Di persimpangan jalan Dia mau tetap Bergaya hidup Sederhana Atau lupa daratan Atau semakin Melupakan Masa lalunya Ini The Chariot Ini simbol-simbol pilihan Ini pilihan hidup Jadi Agnes Monika Dihadapkan oleh dua pilihan Yang mungkin bisa saja Tidak disadari Bisa saja Kalau salah melangkah Nanti semuanya jadi Salah Salah Sekali salah Akan salah selamanya Tapi Pak Seper melihat Optimis Ini Agnes Monika Ini orang yang Sangat Bertalenta Kemungkinan Dia akan Memilih jalur Yang Baik Kartu ketiga Ini ada Eko Pentacles Digambarkan Seorang sedang Memahat Koin Mas Ini delapan koin mas Ini digambarkan Sebuah kesuksesan Yang luar biasa Ini digambarkan Seseorang sedang Memahat Delapan koin mas Ini simbol-simbol Yang baik Simbol-simbol Yang digambarkan Bahwa Agnes Monika Itu tipe orang Yang tekun Yang seperti Orang memahat Dia Memerhatikan Kejelian Memerhatikan Kejelian Ketekunan Ketelitian Ini hasilnya Akan luar biasa Ini menurut Gambaran Kartu-kartu ini Menurut Taksir Pak Sabar Itu Masih banyak Kesuksesan Agnes Monika Di masa depan The Magician Simbol-simbol Keajaiban Yang tidak Diduga-duga Simbol-simbol Ketekunan Yang selalu Pekerja dan Pekerja Ini cuma Ada dua Pilihan Di persimpangan Jalan Antara Hitam dan Putih Begitu Gambaran Pak Sabar Tentang Agnes Monika Yang mau Konsultasi Ditunggu Pak Sabar Di nomor WA 0822 2179 9480 Silahkan chatting Apa yang mau ditanyakan Mungkin tentang asmara Tentang jodoh Tentang rezeki Tentang karir Tentang keberuntungan Masa depan Tentang masa depan Rumah tangga Tentang mungkin ada Gangguan asmara Perselingkuhan Hubungan Pihak orang ketiga Pelakor Dan lain sebagainya Nanti dijelaskan Pak Sabar Dengan kartu Kartu tarot Kalau memang ada Kartu tarot Yang mengarahkan Seperti gambaran Negatif Di masa depan Nanti digambarkan Solusinya Dan lain sebagainya Kalau baik Untuk motivasi Minimal untuk Hiburan Hiburan Untuk Mengisi Waktu-waktu Senggang Terima kasih banyak Sudah menonton video Pak Sabar Sampai jumpa Di video-video berikutnya Salam Hormat Dari Pak Sabar